Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Kali ini kita akan membuat bunga kalalili dari plastik Kita pakai plastik yang warna kuning Lalu kita mix dengan plastik yang merah Untuk daunnya kita pakai plastik hijau Karena punya saya hijaunya muda Jadi nanti saya mix dengan plastik hitam Plastik merah dua lapis Karena plastik saya lumayan tebal Kemudian ditutup kembali dengan kertas dan disetrika Nah, kalau kamu punya plastik yang tipis Boleh dilapis 3-4 Setelah disetrika, kita tunggu beberapa saat Supaya plastiknya tidak menempel pada kertasnya Lalu kita buka Dan hasilnya seperti ini Lebih tebal dan lebih rapi Kemudian plastik kuningnya juga dua lapis Kita tutup dan disetrika Dan hasilnya seperti ini Plastik merah dan kuning yang sudah kita setrika Kita potong dengan ukuran 9,5 x 12 cm Kemudian Kedua plastiknya kita satukan Lalu kita lipat dua Dari ujung bawah Kita gunting membentuk kelopak Nah, ini semakin ke atas Semakin meruncing Jadi bagian atasnya itu Agak meruncing Kita buka dan bentuknya jadi seperti ini Lalu plastik kuning kita simpan dulu Sekarang kita ambil plastik merahnya Nah, kita gunting bagian bawahnya Untuk bentuk bawahnya ini Kita gunting terserah saja Jadinya seperti ini Lalu bagian bawahnya kita gunting secara acak Nah, gunting seperti ini Dan jadinya seperti ini bagian pinggirnya Setelah itu nanti akan kita satukan dengan plastik kuning Kita siapkan kembali setrikaannya Di atas kertas kita letakkan plastik kuning di bawah Dan di atasnya plastik merah Lalu kita tutup kembali dengan kertas Dan disetrika Nah, ini supaya kedua warnanya menyatu Lalu kita buka Nah, ini hasilnya Sudah menyatu Jadi motifnya seperti ini Untuk tangkanya kita ambil kawat Karena kawat saya tipis, saya double dua Lalu kita pakai kertas Pakai lem tembak Nah, kita kasih lem Nah, ini kita lapisi atau kita lilit dengan kertas Supaya tangkanya lebih kuat dan lebih tebal Nah, ini sudah jadi Sekarang kita ambil tisu Dan kita gunting Kita pakai kecil saja Di bagian ujung atas kita kasih lem Dan kita lilit kembali dengan tisu Supaya bagian atasnya itu lebih tebal sedikit Nah, ini kira-kira panjangnya 10 cm Yang kita lilit dengan tisu Kita ambil plastik kuningnya Kemudian kita kasih lem Jadi tisu yang kita lilit tadi Kita lilit kembali dengan plastik kuning Nah, ini untuk putih bagian tengahnya Setelah kita lapisi warna kuningnya Kita ambil korek dan kita bakar pinggirannya Nah, ini tujuannya supaya Sisa-sisa plastiknya tidak kelihatan Dan hasilnya jadi lebih rapi Untuk daunnya kita pakai plastik hijau Nah, ini kita gunting dulu Lalu kita mix dengan plastik hitam Supaya menghasilkan warna hijau tua Nah, ini kita potong plastik hitamnya Seukuran dengan plastik hijau Lalu plastik hitamnya Kita sisipkan di bagian tengah Seperti ini Kemudian Kita letakkan kertas Lalu plastiknya Dan ditutup pakai kertas Nah, ini saya ganti kertasnya Pakai kertas HVS Kemudian disetrika Untuk kertasnya Terserah Anda Boleh pakai kertas lain juga boleh Kertas minyak Lebih gampang lagi untuk menyetrikanya Kita buka Dan hasilnya Warnanya jadi hijau tua Serta terdapat Motif seperti serat daun sungguhan Lalu plastik hijaunya Kita gunting Ukuran 9 x 6 cm Ini untuk daunnya Kemudian kita lipat dua Lalu dari ujung bawah Kita gunting Membentuk kelopak daun Dari ujung atas Kita hias Kita gunting Bergerigi Seperti ini Nah, hasilnya Seperti ini Lalu kita juga gunting Plastik hijaunya Kira-kira Panjangnya 25 x 30 cm Nah, ini tidak usah terlalu lebar Setelah itu Daunnya kita akan Lipat dua Dan bagian tengahnya ini Kita bakar Nah, ini tujuannya Untuk membentuk tulang daunnya Nah, ini juga kita bakar Tulang daun samping kiri Dan kanannya Nah, hasilnya Seperti ini Lalu kita ambil Plastik hijau yang panjang Tadi Nah, ini kita lipat dua Bagian tengahnya Kita bakar Nah, ini kita mau buat Rumput yang panjang Setelah itu Setelah itu Ini kita bentuk Nah, ini kita bentuk Seperti rumput yang panjang Bagian ujungnya Semakin meroncing Jadi, kita gunting setipis mungkin Oke, kita buka Oke, kita buka Jadinya seperti ini Lalu untuk tangkai daun Kita pakai kawat besi Kemudian Kita ambil Plastik hijau Dan kawatnya Kita kasih lem Dan dililit Atau dilapisi Dengan plastik hijaunya Nah, ini tidak lupa Kita bakar Supaya lebih rapi Setelah itu kita ambil daunnya Lalu kita balik Kemudian kita beri lem Di bagian tengah Dan ditempelkan Dengan tangkainya Tekan dan tunggu Sampai lemnya mengering Oke, sekarang akan kita rangkai bunganya Nah, ini yang sudah kita buat tadi Kelopak bunganya ini Kita pakai gunting Dan bagian pinggirannya Kita tarik Seperti ini Supaya bagian pinggirnya itu Melengkul Oke, ini hasilnya Kemudian bagian tengah bawah ini Kita kasih lubang Nah, bagian putih bawahnya Kita beri lem Lalu kita masukkan Bagian bawahnya Kita bagi dua Kita gunting Seperti ini Kemudian Kedua sisi Kita satukan Nah, ini kita kasih lem Kita satukan Saling menimpa Setelah itu Putihnya ini Kita tekuk Seperti ini Nah, jadinya Seperti ini Oke, sekarang kita ambil Plastik hijau Bagian tangkainya Kita lapisi Dengan plastik hijau Setelah dilapisi Jangan lupa dibakar ya Selanjutnya kita ambil Daun yang pertama Nah, ini caranya Tinggal kita dekatkan Lalu beri lem Dan dililit Dengan plastiknya Lanjut Kita beri Daun yang kedua Nah, ini saya kasih Tiga daun Kalau mau lebih banyak Juga boleh Setelah tangkainya Kita lapisi Dengan plastik hijau Kita ambil Rumput yang panjang Tadi Nah, bagian bawahnya Kita kasih lem Dan kita satukan Dengan tangkainya Nah, ini rumputnya Saya kasih dua Untuk satu tangkai Oke, jadinya seperti ini Dan bunganya Dan bunganya Saya buat Ada enam tangkai Mau lebih rame Juga boleh Kemudian Saya pakai pot yang Seperti ini Nah, ini Di dalamnya ada pasir Dan tinggal kita susun aja Sesuai selera Nah, bunga kalalili ini Banyak warna Jadi boleh diganti Warnanya Dan hasil akhirnya Seperti ini Bunga kalalili Dari plastik Reset Semoga kalian suka Dan semoga video ini Bermanfaat Selamat mencoba di rumah Buat teman-teman Yang ingin membeli bunga ini Boleh silahkan Kirim pesan Melalui facebook Ataupun instagram DIY by Pramita Terima kasih Demikianlah video saya Kali ini Dukung terus channel ini Dengan menekan tombol subscribe Like Dan juga komen di bawah Kita mau buat apa Di video selanjutnya Jangan lupa Di share ke social media Yang kalian punya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa lagi Di video saya Yang selanjutnya Bye bye